Saudara-saudari terkasih, jika ada seseorang berkata, berjaga-jagalah, bersiap-siaplah, saya akan datang atau sesuatu akan datang. Maka pada zaman ini, di mana semua orang mau menuntut kepastian, setidaknya ada perkiraan, jawaban kalau mengatakan, saya tidak tahu kapan waktunya akan datang, itu jawaban yang tidak mengenakan. Zaman ini ketika kita mulai dari hal yang kecil saja, misalnya belanja online atau pesan makanan online, di sana sudah tercantum kira-kira kapan akan datang. Harinya, waktunya, tanggalnya, bahkan ada yang menjanjikan dijamin dua jam sampai. Bahkan mungkin ketika zaman ini orang masih bertanya, kapan sih COVID ini akan segera berakhir? Kapan waktunya? Maka jawaban, kapan waktunya, atau berbicara pertanyaan tentang waktu, itu membuat kita lebih perhatian kepada sesuatu. Apalagi kalau tadi dalam Injil dikatakan ada ancamannya. Kalau kamu tidak melakukan perbuatan itu, tidak berjaga-jaga, maka kamu akan dibunuh, dibuang ke tempat ratapan dan kertakan gigi. Namun setelah COVID dan juga PPKM ini, dengan lebih sering berbelanja online atau pesan makanan online, saya pribadi sadar bahwa waktu itu sebenarnya sangat relatif. Saat menunggu makanan yang saya order dari GoFood atau GrabFood itu, biarpun sudah ada aplikasinya, sudah menunjukkan, wah sebentar lagi sudah datang. Maka saya pergi ke depan gerbang, menunggu. Kok tidak muncul-muncul si abangnya? relatif, waktu itu terasa jadi begitu lama. Ketika makanannya datang, lalu masih hangat, saya makan. Pas makan selesai, dalam hati berkata, kok cepat ya habisnya makanan ini? Kalau kita menikmati sesuatu, menunggu itu menjadi pekerjaan yang menyenangkan, bahkan cepat terlewatkan. 45 menit Anda nonton drama Korea kesukaan Anda, mungkin terasa lebih cepat daripada 45 menit menghabiskan waktu menonton misa online dengan homili pastur yang tidak mengenakan bagi Anda. Maka sangat relatif waktu tersebut. Maka dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita tidak lagi fokus pada hitung-hitungan soal waktunya, kapan saya akan datang, tetapi bagaimana mengisi atau memenuhi, memaknai waktu, hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan, berbahagialah kalian yang didapati melakukan tugasnya, hamba yang melakukan tugasnya. berbahagialah. Berbahagialah. Apa itu yang membuat kita berbahagia? Memberi makan orang-orang tuannya, itu yang dikatakan Injil. Dengan kata lain, berbagi hidup kepada orang lain, memperhatikan orang lain, mengasihi mereka. Itulah kunci untuk berbahagia menurut Injil hari ini. Hal itu senada dengan yang dikatakan dalam bacaan pertama oleh Paulus kepada Jemaat di Thessalonica melalui suratnya, Semoga Allah membuat kamu berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, dan dalam kasih kepada semua orang. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, bukan hanya fokus kepada kapan saya akan berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan datang, dan kapan itu waktunya, tetapi lebih penting lagi, hendaklah kita berjaga-jaga. Hendaklah kita berbahagia, karena diberi kesempatan untuk dapat mengasihi. Menunggu berjaga-jaga itu memang bisa saja melelahkan. Tetapi ingatlah dalam Misa hari ini kita diajarkan, kamu tidak perlu berjaga sendirian, kalau kamu saling menjaga.